Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu ke materi kedua dari saya Terkait sistem manajemen K3 berada di rumah sakit Jadinya Dalam melakukan terkait K3 di rumah sakit Itu perlunya adanya komitmen dan kebijakan Oleh siapa? Komitmen dan kebijakan itu yang harus tertulis Jelas dan mudah dimengerti Dan diketahui oleh seluruh karyawan rumah sakit Jadinya perlu sangat didukung oleh Para pimpinan yang ada di rumah sakit Untuk benar-benar melakukan namanya K3 ini dengan Benar Kemudian yang kedua Manajemen rumah sakit itu harus mengidentifikasikan Dan menyediakan semua sumber daya esensial Seperti dari segi pendanaan dalam menjalankan K3 ini Mulai dari pendanaan dari meningkatkan SDM yang ada Meningkatkan sarana perasanan Sarana perasanan Kemudian peralatan-peralatan yang mempunyai standar S&I Kemudian dari tenaga K3nya Jadinya Pekerja yang berada di rumah sakit harus memahami Mempunyai pengetahuan yang baik terkait K3 Kemudian dari sarana harus mendukung Sehingga program terkait kesehatan dan keselamatan pasien yang berada di rumah sakit ini berjalan baik Kemudian diperlukan kebijakan di rumah sakit Sehingga terwujudnya dalam bentuk wadah K3 di rumah sakit dalam struktur organisasi rumah sakit Sehingga ada struktur organisasi rumah sakit yang jelas Yang melakukan perencanaan Melakukan identifikasi masalah Kemudian melakukan perencanaan Melakukan implementasi Dan melakukan evaluasi dan monitoring terus menerus Supaya apa Menimimalkan adanya kejadian kerja di rumah sakit Kemudian Apa yang dilakukan Yang pertama itu adalah melakukan perencanaan Jadinya rumah sakit itu harus membuat perencanaan yang efektif Agar tercapainya Keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 Dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur Karena apa Perencanaan K3 di rumah sakit harus mempunyai standar sistem manajemen K3 Di antaranya self-assessment akreditasi Dengan cara apa perencanaan itu Yang pertama harus bisa melakukan identifikasi sumber bahaya Seperti tadi sumber bahayanya Mulai dari faktor biologi, kimia, fisik, ekonomi, psikososial Harus melihat dari Kemudian rumah sakit harus melakukan penggajian Dan identifikasi sumber bahaya dan penelihat Serta pengendalian faktor risiko Itu yang harus dilakukan Kemudian ini adalah Bahaya-bahaya potensial yang dapat muncul Jadinya kita harus mengidentifikasi Contoh Kira-kira di ruang instalasi gawat darurat Faktor fisik apa yang dapat muncul Di ruang poli Faktor fisik apa yang bisa dapat muncul Di ruang rawat inap Ruang anak Kemudian di ruang bagian dikla dan lain-lain Apakah muncul masalah itu Kita harus dapat melakukan identifikasi dari bahaya potensial Kemudian dari bahaya potensial tadi Juga bahaya potensial kimia Kita harus memilahnya Di mana sih lokasinya ini sering muncul Seperti kimia Apakah di laboratorium Atau yang mungkin-mungkinan di ruang IGD Ruang sterilisasi Kita harus memetakan Berapa sering Berapa beresiko Siapa yang paling beresiko Seperti harus dipantau terus menerus Kemudian dari faktor biologi Ruangan-ruangan sehingga sekarang Maka akan dibuat Ruangan pada resiko tinggi tertular Maka diberikan ruangan khusus Ruangan isolasi Benar-benar pada sekarang Kondisi COVID itu benar-benar dilakukan Dengan seharusnya Dengan COVID itu merubah Alur sistem yang ada Ya kan Contohnya Benar-benar Potap bagaimana melakukan isolasi Yang benar pada pasien dengan infeksi risiko tinggi Contohnya pada dunia pendidikan Yang dulu Yang dulu Bagaimana melakukan pemberajaran daring Yang sangat jarang dilakukan Tapi pada kondisi sekarang Akhirnya siapa? Siswa, dosen, guru Secara tidak langsung dipaksa Harus kreatif Dan bisa inovatif Menggunakan teknologi yang ada Tetap dengan proses pembelajaran Yang bisa berjalan Kemudian dari faktor ekonomik Ini daripada Pocetilnya Pake pekerja manual Dan lain-lain Kita harus bisa Mengidentifikasinya Contoh Pada Pekerja Kenapa sih ini pekerja Kok sering Mengalami masalah Dari ekonomik Atau tempat tidur Atau tempat duduknya Yang kurang nyaman Atau Memindahkan pasien Yang tidak benar Seperti itu harus kita Identifikasi Kemudian dari bahaya Psikososial Ini juga Sering muncul Ya Dari akibat Beban kerja yang berlebih Beban kerja yang berlebih Kasus nyata Itu adalah Pada kondisi COVID Di ruangan tertentu Seperti ruangan IGD Ruang isolasi Dimana jumlah pasien Yang meningkat sangat tajam Banyak petugas medis Mulai dari dokter Petugas perawat Yang gugur Yang sakit Ya Sehingga apa Perbandingan antara jumlah Tenaga medis Dan pasien itu Menjadi tinggi sekali Sehingga apa Untuk mengalami Masalah psikososial Maka dilakukan perekrutan Menjadikan perekrutan Menjadi relawan Untuk apa Membantu Kemudian Perlu Masalah psikososial Kalau sudah Menangani pasien Dengan COVID-19 Contohnya Selama Dua minggu Maka dia akan Istirahat Dilakukan rotasi Ya Biar tidak muncul Masalah psikososial Tersebut Kemudian Setelah kita Melakukan Identifikasi Apa yang dilakukan Menilai Penilaian Faktor risiko Yaitu Yaitu apa Adalah Proses Untuk menentukan Ada tidaknya Risiko Dengan jalan Melakukan penilaian Bahaya Potensial Yang menimbulkan Risiko Kesehatan Dan keselamatan Kita lihat itu Dari identifikasi Tadi Kira-kira Bisa muncul Enggak Di beberapa Ruangan Yang Berada di rumah sakit Kemudian Setelah Melakukan Penilaian Faktor risiko Apa yang kita Lakukan Adalah Melakukan Pengendalian Faktor risikonya Dilakukan Dengan Empatikatan Apa Pengendalian Faktor risiko Yang pertama Menghilangkan Bahaya Atau Mengelakuan Eliminasi Jadinya Kalau Bahayanya Itu bisa Dihilangkan Ya kita Hilangkan Kemudian Tahap Yang selanjutnya Atau Pilihan Yang kedua Adalah Menggantikan Jumlah risiko Dengan Sarana Atau Substitusi Kemudian Yang tiga Adalah Peralatan Lain Atau Adanya Engineering Atau Rekayasa Contohnya Gini Dibuatlah Robot Untuk Memberikan Obat-obatan Pada Pasien Yang Bisa Melakukan Minuk Obat Secara Mandiri Jadinya Untuk Meminimalkan Meminimalkan Kontak Antara Perawat Dan Pasien Jadinya Mengantarkan Makanan Mengantarkan Obat Secara Olah Itu Dihantarkan Pakai Robot Diberikan Petunjuk Yang Jelas Sehingga Pasiennya Bisa Melakukan Minum Obat Tanpa Harus Kontak Atau Menggunakan Media Virtual Itu Yang Terjadi Sekarang Perawatan Perawatan Dengan Isolasi Mandiri Muncul Dengan Menggunakan WA Kemudian Zoom Itu adalah Pengendalian Risiko Dengan Engineering Atau Rekare Kemudian Dari Administrasi Yaitu Dengan Membuat Suatu SOP Ada Kebijakan Di rumah Sakit Untuk Meminimalkan Terjadinya Kecelakaan Kerja Kemudian Yang Selanjutnya Yang Terakhir Menggunakan Alat Pelindungan Pribadi Jadinya Ini adalah Pilihan Terakhir Menggunakan APD Jadinya Kalau Kita Lihat Disini Adalah Kehandalan Dan Proteksi Itu yang Paling Tinggi Itu adalah Tahap Eliminasi Kemudian Substitusi Perancangan Administrasi Baru APD Jadinya APD Ini Mencegah Terkait Kecelakaan Kerja Itu sangat Kecil Lebih Besar Kita Melakukan Eliminasi Substitusi Perancangan Dan Administrasi Membuat SOP Benar Baru Pilihan Terakhir Itu APD Kita Juga Bisa Melakukan 5 item Tersebut Untuk Menjaga Terjadinya Kecelakaan Kerja Kemudian Yang selanjutnya Adalah Membuat Peraturan Jadinya Rumah sakit Itu harus Membuat Dan Menetapkan Dan Melaksanakan Standar Operasional Procedure Atau SOP Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Dan Ketentuan Mengenai K3 Lainnya Yang Berlaku Berlaku Kemudian SOP Ini Wajib Harus Dievaluasi Diperbarui Dan Harus Dikomunikasikan Serta Disosialisikan Pada karyawan Pihak terkait Untuk Apa Dilakukan Pembaruan Agar Mengikuti Dari Data Data Atau Fakta Yang Ada Apakah Menggunakan SOP Yang Ini Semua Tindakan Pelayanan Itu Bisa Dilakukan Dengan Benar Nah Mulai Dari Kecepatan Keakuratan Tidak Ada Komplain Dengan Pasir Atau Ada Pembaruan Dari Penelitian Atau Jurnal-jurnal Yang Terbaru Sehingga SOP Itu Harus Diperbarui Kemudian Dari Tujuan Yang Tahap Tiga Adalah Tujuan Dan Saran Jadi Rumah Sakit Harus Mempertimbangkan Terkait Peraturan Perundang-undangan Bahaya Potensial Dan Risiko K3 Yang Bisa Diukur Satuan Atau Indikator Pengukur Sasaran Pencapaian Dan Jangka Waktu Pencapaian Smart Itu Harus Dilakukan Mempunyai Tujuan Yang Jelas Sasaran Yang Jelas Sampai Kapan Apa Yang Harus Dilakukan Tujuannya Untuk Mengatasi Apa Sasarannya Dimana Di Ruangan Apa Itu Harus Jelas Kemudian Melakukan Indikator Indikator Ini Loh Kalau Masalah Masalah Bahaya Potensial Itu Selesai Apa Indikator Contohnya Berkurangnya Kecelakaan Kerja Contohnya Pasien Terjatuh Pada Ruangan Itu Dalam Satu Bulannya Bisa Satu Satu Kali Terjadi Bisa Berkurang Menjadi Tiga Bulan Bahkan Sama Bulan Sekali Bahkan Satu Tahun Sekali Dengan Cara Apa Program K3 Yang Diraikan Karena Jarinya Jarinya Diidentifikasi Ini Loh Resikonya Orang Yang Risiko Jatuh Kemudian Dipasangkan Pengaman Di tempat Tidurnya Pada Orang Yang Beresiko Jatuh Itu Wajib Didampingi Oleh Keluarga Sehingga Pada Pasien Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Bisa Dibantu Keluarga Atau Butuh Pengawasan Yang Lebih Ketat Dari Perawat Jadinya Ini Harus Dilakukan Mulai Dari Satu Mulai Mengidentifikasi Risiko Membuat Peraturan Menentukan Tujuan Dan Sasaran Melakukan Indikator Benjar Dan Program Terkait K3 Oke Terima kasih Itu materi Saya yang kedua Sampai Bertemu Dengan Materi Saya Selanjutnya Pada Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh